Istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau yang akrab disebut dengan Atalia Prarathia sering mengunggah kenangan bersama putra tercintanya almarhum Emeril Kamluntas atau yang akrab dipanggil dengan Erel. Diketahui Erel yang meninggal karena terseret sungai Arel Ben Suis telah dimakamkan di Cimaung Bandung Jawa Barat pada Senin 13 Juni 2022 yang lalu. Hingga hari ke-6 setelah pemakaman makam tersebut masih ramai dikunjungi masyarakat yang hendak bersiarah mendoakan almarhum Erel yang semasa hidupnya dikenal dengan sangat baik. Lewat sebuah unggahan di akun Instagramnya wanita yang akrab disahabat dengan Bu Cinta ini membagikan video memperlihatkan situasi dan kondisi terkini di makam Erel. Dalam video itu tampak sekerumunan orang mengitari makam putra sulung Ridwan Kamil untuk mendoakan almarhum. Atalia Prarathia pun bersyukur banyak warga yang dengan tulus ikhlas mendoakan mendiang Erel. Kondisi makam Erel hari ini Alhamdulillah haturnun untuk yang sudah jauh-jauh berkenan bersiarah secara langsung mendoakan Erel. Semoga Allah mengijabah setiap doa dan kita semua bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini tulis Bu Cinta. Melihat video itu para netizen pun lantas menuliskan beragam komentar sebagian besar dari mereka mengaku ikut senang melihat antosiasme warga berdoa di makam Erel. Banyak juga yang mengirimkan doa dan semangat untuk Bu Cinta agar senantiasa tegar setelah meninggalnya Erel. Alhamdulillah banyak sekali yang sayang dan mendoakan Erel Bu tulis salah satu netizen. Masya Allah terharu Bu sehaut netizen lain. Doanya masih terus mengalir deras untuk Erel. Masya Allah ujar netizen peluk jauh Bu Cinta sehaut yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.